Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Setelah berlabuh tirainya pilihan raya negeri pada 6 negeri pada 12 Ogos yang lalu Akhirnya, ramai yang ternyata nanti-nanti Di mana Tun Mahadir? Apa Tun Mahadir buat sekarang? Bukankah Tun Mahadir salah satu pemimpin yang bakal memberikan pandangan yang amat hebat Setelah berlaku pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum dan sebagainya yang berlaku di Malaysia Seperti yang kita tahu Tun Mahadir yang dilihat hari ini memusuhi Kerajaan Kepimpinan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Hakikatnya hari ini, Tun Mahadir bukan sebagai ahli parlimen Bukan juga sebagai Ya, bukan sebagai ahli parlimen Tetapi, dibesakan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang paling berkuasa di Putrajaya Sebagai Perdana Menteri Saudara-saudara, saya juga mendengar beberapa komen sebelum ini Dari netizen bahkan bercerita dengan kawan pun ada Dengan beberapa pemerhati politik yang lain Adakah Tun Mahadir bakal ditangkap oleh SPRM? Setelah kita mengimbas kembali Satu projek yang bernilai RM214 perpuluhan 2 juta Yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Muhammad Saudara-saudara, Tontonan Bapak Dalam artikel yang lama Artikel sebelum ini Dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri Siasatan SPRM Ini adalah berkaitan dengan siasatan SPRM Siasatan SPRM terhadap Tun Mahadir Dilakukan secara bebas berkecuali Kata Anwar Artikel ini pada Jun 19-2023 Dimana artikel ini menyebut nama Tun Mahadir Nama anak beliau juga yaitu Mukris Mahadir Dengan berkaitan dengan projek RM200 juta lebih Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Siasatan ke atas bekas Perdana Menteri Tun Mahadir dilaksanakan SPRM Dilakukan sendiri agensi penguat kuasa itu Secara bebas dan berkecuali Perdana Menteri berkata Ket itu bukan permasalahan Yang harus dibangkitkan Kepada beliau Karena tindakan SPRM Itu dilaksanakan Seperti termaktub dalam akta SPRM Katanya Memang tidak dapat dielakkan Persepsi Sampur tangan Perdana Menteri Karena Ini membabitkan tokoh politik terkenal Tapi kita harus terikat dengan fakta Dan undang-undang Orang yang menganggap Ini tuduhan bermotif politik Perlu melihat kepada fakta Dan bukan mengelirukan rakyat Kalau nyata Siasatan ada Terhadap kes berprofil tinggi Dan alasan cukup kukuh Untuk mendatwa Maka itu tugas SPRM Dan Jabatan Peguam Negara Sepatutnya masyarakat Termasuk ahli Dewan Negara Memberi sokongan yang padu Untuk usaha Membersihkan negara Dari penyakit rasuah ini Katanya Di Dewan Negara Perdana Menteri Menjawab soalan Datuk K. Savadas E. Ajutan Nair Yang ingin mengetahui Sejauh mana SPRM serius Untuk Menyiasat segala Perilaku rasuah Dan salah guna kuasa Yang membabitkan Bekas Perdana Menteri Keempat dan ketujuh SPRM juga sebelum ini Memaklumkan Akan meneliti Unsur kesalahan rasuah Berhubung Dakwaan Isu pemberian kontrak Gentian optik RM214.2 juta Kepada syarikat Yang dikaitkan Dengan bekas Perdana Menteri Tunduk Temahalir Ketua Peserujaya SPRM Tarsri Azambaki Berkata Siasatan Siasatan Akan dijalankan Sekiranya Asas itu Wujud Mengikut Kesalahan Rasuah Anur juga Mendakwa Telekom Malaysia Berhad Mengeluarkan Surat Meminta Kebenaran Mengadakan Rundingan Terus Dengan Opcom Sendian Berhad Bagi Pembekalan Tunduk Temahalir Sehingga Sehingga Kini Belum Ada Jawapan Yang Kuku Tetapi Hari ini Tun Mahathir Masih Lagi Bebas Dan Kita Dapat Melihat Tun Mahathir Masih Dalam Keadaan Yang Baik Kita Berharap Yang Terbaik Untuk Tun Mahathir Walaupun Banyak Yang Kata Beliau Sudah Tidak Releven Lagi Dalam Kanca Politik Malaysia Tetapi Kita Dapat Lihat Usaha Mahathir Untuk Masih Lagi Menjadikan Dirinya Sebagai Releven Untuk Politik Di Malaysia Tonton Apapun Jika Ada Soalan Tun Mahathir Ditanggap SPRM Tun Mahathir Masuk Penjara Setakat Ini Belum Lagi Tetapi Kita Harap Yang Terbaik Untuk Tun Mahathir Sebuah Artikel Pada 19 Jun 2023 Siasatan SPRM Terhadap Tun Mahathir Dilakukan Secara Bebas Berkecuali Kata Anwar Ibrahim Salam Sejahtera Selamat Datang Ke Channel Vales Lifestyle Saudara-saudara Tonton Nama Puan Hari Ini Terdapat Satu Ulasan Yang Sangat Sangat Menarik Satu Ulasan Yang Pasti Membuka Mata Fikiran Dan Telinga Ramai Orang Mungkin Di dalam Politik Malaysia Kali Ini Politik Kanca Politik Malaysia Keadaan Politik Malaysia Yang Semakin Hawat Walaupun Setelah Berlabuk Tirainya Pilihan Raya Negeri Bercakap Tentang Pilihan Raya Negeri Kita Melihat Sebelum PRN Lagi Tun Mahathir Bekas Perdana Menteri Dua Kali Yang Dilihat Berbaik Baik Berdamai Dengan Kepimpinan Perikatan Nasional Bersatu Dan Pas Dengan Muhyiddin Yassin Dengan Tan Sri Abdul Hadi Awam Setelah Berlabuhnya Tirai Pilihan Raya Negeri Dapat Dibuktikan Dapat Disahkan Tanpa Tun Mahathir Pas Bersatu Dan Perikatan Nasional Mampu Menang Banyak Gerusi Walaupun Tidak Seperti Yang Diharapkan Mereka Enam Posong Tetapi Kedudukan Sama Tiga Sama Ataupun Status Quo Dimana Kubu kuat Masing-masing Dipertahankan Tapi Dilihat Memang Tidak Ada Nama Mahathir Yang Membantu Di dalam PRN Ini Menurut Saya Maksud Saya Tun Mahathir Tidak Ada Parti Dan Tidak Bertanding Untuk Mendapatkan Kedudukan Sebagai Adun Jadi Disini Kita Dapat Lihat Masih Releven Bersatu Dan Juga Pas Perikatan Nasional Untuk Berbaik-baik Dengan Mahathir Untuk Menerima Tun Mahathir Masuk Perikatan Nasional Dalam Pemerhatian Saya Pemerhati-pemerhati Politik yang lain Juga ada Menyatakan Apalagi Relevennya Tun Mahathir Untuk Masuk Dalam Pas Mahupun Bersatu Bahkan Sekiranya Mahathir Masuk Pas Setelah Apa Yang Pernah Dilakukan Mahathir Terhadap Pas Sebelum Ini Sejarah-sejarah Yang Lama Adakah Ini Akan Membuat Satu Perpecahan Undi Bukan Membawa Kepada Kemenangan Untuk Pas Tetapi Kekalahan Itu Semua Boleh Dijadikan Sebagai Spekulasi Sahaja Menurut Pemerhati Politik Yang Saya Lihat Ada Yang Kata Tamat Riwayat Mahathir Bukan Tamat Riwayat Yang Sebenar Tetapi Tamat Riwayat Tun Mahathir Sebagai Ahli Politik Bahkan Selepas Pilihan Raya Umum Ke 15 Sudah Disahkan Tun Mahathir Sudah Banyak Yang Membuat Spekulasi Tun Mahathir Akan Umum Peletakan Jawatan Dari Ahli Politik Sebagai Ahli Politik Pertama Beliau Sudah Meletakkan Jawatan Dalam Parti Pejuang Kedua Dalam Gerakan Tanah Air GTA Tapi Pada Akhirnya Beliau Sekali Lagi Masih Lagi Ingin Bertanding Di Dalam Kanca Politik Malaysia Yang Semakin Hangat Hari Demi Hari Di Antara Pembangkang PN Dan Juga Kerajaan Hari Ini Kerajaan Perpaduan Dipipin Oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim PHBN Sudah Sudah Bukankah Disini Dengan Umur Tun Mahathir Yang Sekarang 98 Tahun Tahun Depan 99 Tahun Jadi Dua Tahun Lagi Dari Sekarang Umur Tun Mahathir Akan Mencecah 100 Tahun Bukankah Kini Masanya Tun Mahathir Untuk Rehat Bahkan Di Dalam Komen Di Media Social Di Dalam Channel Youtube Disini Channel Admin Sendiripun Ada Menyatakan Tun Mahathir Patut Rehat Tun Mahathir Sudah Tidak Lagi Releven Untuk Bertanding Untuk Masih Menjadi Salah Satu Ahli Politik Di Malaysia Hari Ini Tetapi Untuk Beliau Menjadi Negarawan Untuk Beliau Memberikan Komen Komen Yang Yang Membangun Untuk Negara Saya Amat Setuju Itu Tetapi Untuk Masih Releven Masih Aktif Dalam Politik Bagi Saya Secara Pribadi Mungkin Sudah Tiba Masanya Tun Mahathir Untuk Rehat Sepertimana Yang Dinyatakan Oleh Netizen Oleh Penyokong Mahathir Sendiri Biarlah Kerajaan PHBN Hari Ini Dan Juga Perikatan Nasional Jadi Tun Mahathir Mungkin Bolehlah Rehat Di Rumah Mungkin Bolehlah Terus Bersama Dengan Keluarga Meluangkan Masa Lebih Dengan Keluarga Jadi Pendapat Saya Itu Saja Bukan Berniat Muruk Kita Berharap Tun Mahathir Akan Tetap Sihat Sedera Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe